Dan Islam yang benar itu juga asing Di tengah orang-orang Islam yang tidak ngerti Islam yang benar Sunnah itu asing Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Ala umurid dunya Wad-din Segala puji bagi Allah Jalla jalaluh Rabbul Alamin Rabb Pencipta Pemilik, penguasa dan pengatur alam semesta ini Dan dengannya kita memohon Pertolongan Dalam semua urusan Baik Urusan agama Atau urusan dunia Karena tidak ada yang mudah kecuali yang Allah mudahkan Dan yang sulit Allah bisa menjadikannya mudah Allah bisa menjadikannya mudah kalau Allah berkehendak Allahumma Sebagai kasih sayang untuk alam semesta ini Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau Untuk sahabat-sahabat beliau Untuk orang-orang yang meniti jalan beliau Kelak sampai hari pembalasan Amma ba'at Hari ini Tepatnya hari Kamis Tanggal 21 Syaban 1438 Hijriah Kita kembali Mengkaji Demi mendekatkan diri kepada ilahi Kita akan mempelajari Lebih dalam lagi tentang Allah Karena tak kenal maka tak sayang Banyak umat Islam Yang mereka Hanya membawa katipi Islam Tapi mereka tidak mengerti apa itu Islam Banyak mereka yang memanggil Allah Tapi mereka juga tidak kenal siapa sebenarnya Allah Sehingga Tidak sedikit ritual-ritual Ibadah-ibadah yang seharusnya Hanya diperuntukkan Allah Ternyata mereka selewengkan kepada selain Allah Allah mengenalkan dirinya dengan nama-namanya Allah mengenalkan dirinya Lewat sifat-sifatnya Allah mengenalkan dirinya Lewat tanda-tanda kebesaran Allah Lewat ciptaannya Tapi Ada sebagian orang Yang tidak mau kenal Allah mengatakan Walillahil asma'ul husna Fad'uhu biha Bahawasanya kita berusaha untuk mengenal Allah Jalla jelalu Lewat nama-namanya Allah mengatakan Walillahil asma'ul husna Fad'uhu biha Allah Memiliki nama-nama yang indah Allah memiliki nama-nama yang baik Maka berdo'alah dengan nama-nama itu Kita sudah mempelajari beberapa nama Allah pada pertemuan yang sebelumnya Dan pada kesempatan kali ini Kita akan mengkaji tentang nama Allah As-Sami' Al-Basir dan Al-Alim As-Sami' yang artinya Allah Maha Meningan Al-Basir Allah Maha Melihat Dan Al-Alim Allah Maha Mengetahui Tiga nama ini Sering Allah sebutkan As-Sami' bersama Basir As-Sami' bersama Al-Alim Menunjukkan bahwa saya Ada hubungan yang kuat antara tiga nama ini Berkaitan dengan nama As-Sami' Allah menyebutkan Di dalam Al-Quranul Karim Kurang lebih sebanyak 50 kali Allah menyebutkan nama As-Sami' Contohnya yang di surat Al-Mujadilah ayat 1 Coba dibaca A'udhu Billahi Minashaytani Rajeem Qad sami'Allahu qawla Lati tujadilu kabizawujihah Wa tastaki ila Allahi Wallahu yasm'u ta'hawarukuma Wallahu yasm'u ta'hawarukuma Innallaha zami'un basir Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan Yang memajukan dukatan kepada kamu Tentang suaminya Dan mengadukan halnya kepada Allah Dan Allah mendengar soal jawab Antara kamu berdua Sesungguhnya Allah maha mendengar Lagi maha melihat Subhanallah Allah tutup ayat ini Dengan namanya Zami' basir Tempat Perempuan itu datang kepada Nabi Alayhi salatu wassalam Mengadukan Gugatan terhadap Suaminya Dia mengadu kepada Allah Dan Allah mendengar Pembicaraan yang terjadi Antara Nabi dan dia A'isya rajeallahu ta'ala anha Ketika perempuan ini Sedang curhat kepada Rasul A'isya ada di situ Dan kita tahu rumah Nabi tidak besar Ya sekitar lima kali lima Rumah Rasulullah Sallallahu sallam Dalam posisi yang tidak jauh A'isya itu Kadangkala denger Suaranya perempuan itu Dan banyak yang dia tidak denger Tapi subhanallah Ternyata Allah Mendengar semua itu Dengan jelas Inna wallahu Yasma'u Taha'u Pendengaran Allah Jalla jalalu Berbeda dengan pendengaran manusia Allah Menjadikan manusia Mendengar Dan melihat Coba dibuka Di surat Al-Insan Di surat Al-Insan Allah menyebutkan bahawasanya Dia menciptakan manusia Faja'alnahu Sami'an Basira Assalamualaikum 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 Barakallah fiqh. Allah sebutkan bahawasanya Allah menjadikan manusia sami'an basirah. Manusia mendengar dan manusia melihat. Dan Allah menyebutkan tentang dirinya kalau dia maha mendengar dan maha melihat. Inna allaha sami'an basirah. Tapi tentunya tidak sama pendengaran Allah dengan pendengaran hambanya. Tidak sama penglihatan Allah dengan penglihatan hambanya. Suatu bukti, kita itu kadangkala ketika jauh dari suara, kita tidak akan mendengar. Tapi Allah mendengar yang jauh sama dengan yang dekat. Allah mendengarkan semua suara. Allah mendengarkan semua permintaan hambanya. Dan kita tahu orang semua memiliki permintaan dan permohonan yang macam-macam. Dan semua permohonan itu Allah mendengar. Apa saja yang dipinta oleh manusia. Kita tahu entah ada berapa suara di muka bumi ini dalam satu detik. Ada berbagai macam permintaan manusia dalam satu waktu ini kita lihat. Apalagi kalau di satu tempat. Seperti ketika di Masjidil Haram. Ketika di Padang Arafah. Berapa orang itu yang angkat tangan memohon kepada Allah. Mereka meminta. Dan Allah mendengar semua itu. Dan pendengaran Allah ini terbagi menjadi dua. Para ulamak menjelaskan bahwasannya pendengaran Allah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama perlu diingat. Bahwasannya Allah menyebutkan bahwasannya tiada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Jadi sifat-sifat yang ditetapkan untuk Allah SWT. Itu kita menetapkannya karena Allah menetapkan untuk dirinya. Kita tidak boleh membuat sebuah sifat tertentu buat Allah. Sebagaimana kita tidak boleh menafikan sebuah sifat atau sebuah nama yang Allah menetapkannya. Allah maha mendengar. Iya Allah mendengar. Manusia mendengar. Tentunya berbeda. Pendengaran Allah dan pendengaran hambanya. Wahuwa sami'ul basir. Dan Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Kembali tadi yang kita sampaikan bahwasannya pendengaran Allah SWT terhadap hambanya terbagi menjadi dua. Yang pertama Allah Jalla Jalaluh mendengar permintaan hambanya. Yang pertama mendengar suara. Yang kedua mendengarkan permintaan hambanya. Kita lihat Allah menyebutkan umpamanya kisah Nabi Zakaria. Yang Nabi Zakaria berdoa di surat Ibrahim ayat 39. Dia mengatakan inna rabbi rasami'ud du'a' ya. Sesungguhnya rabbi, rabku itu maha mendengar doa. Eh Allah mengabulkan doa. Jadi mendengar itu ada mendengar yang maknanya mendengar suara. Ada mendengar yang merespon dari suara yang disampaikan. Ini yang kedua. Dan Allah mendengar suara dan merespon apa yang Allah dengar dari permintaan hambanya. Ada orang yang mendengar tapi tidak merespon. Nggak faham dia. Dengan apa yang dipinta. Umpamanya ada orang nih pakai jaket ya. Dia pakai jaket. Lalu Anda ngomong sama dia. Mas ada kalajengking di pundakmu. Orang ini cuma diem ketawa. Oh iya makasih gitu dia. Berarti dia nggak faham dengan apa yang dia omongkan. Ketika dia faham maka dia akan membuka jaketnya. Dia akan mencari itu kalajengking. Mungkin dia juga akan membunuh. Ada respon dari dirinya karena dia mendengar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala merespon permintaan-permintaan hambanya. Dan kalau kita lihat setiap sholat nih imam ketika mengatakan sami'allahu liman hamidah. Kita imam mengatakan sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar bagi hambanya yang memujinya. Allah mendengar semua suara. Tapi kenapa Allah khususkan disini Allah mendengar bagi siapa yang memujinya. Lalu kita mengatakan. Rasulullah sallallahu wa ta'ala berkata kepada para sahabatnya. Kalau kalian dengar imam mengatakan sami'allahu liman hamidah. Kalian langsung tuh mengatakan. Allahumma rabbana lakal hamdu. Kita mengatakan ya Allah wahai rab kami. Bagimu segala pujian. Bagimu segala pujian. Kenapa mengatakan itu? Karena Allah akan memberikan jawaban. Di riwayat lainnya Rasulullah SAW mengatakan Allah akan dengar itu yang kalian ucapkan Allah akan mendengar bukan masalah suara Tapi Allah akan mendengar apa yang kalian pinta Maka disini kita melihat Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa Dalam hadith yang diwetkan tilmidi Nabi mengajarkan doa agar kita berlindung dari empat hal Salah satunya adalah Ya Allah aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak didengar Apa maksudnya doa yang tidak didengar? Allah mendengar doa suara orang yang meminta itu Allah dengar Tapi kadangkala Allah tidak memberikan apa yang dipinta Maka dikatakan Allah tidak mendengar doamu Kenapa? Ya karena engkau makan haram ya Karena syarat-syarat doa tidak kau penuhi Karena kau berdoa meminta agar diputuskan seratur rahim Maka Allah tidak dengar Maka ini pun dikatakan layusma Artinya tidak didengar Allah mendengar suara Allah mengabulkan doa-doa orang yang memohon kepada Allah SWT Jadi para jamaah Kita beriman dengan nama Allah yang agung ini Bahasanya Allah mendengar Disini seorang hamba akan berhati-hati Mengeluarkan sesuatu dari lisan Ribah yang terjadi Ribah yang terjadi Kalau dia tahu Bahwasanya apa yang diomongkan itu didengar oleh Allah SWT Dan Allah akan memberikan sanksi kepadamu Maka orang mau tidak mau akan berhenti Ribahin orang Jangan itu Kita kadangkala ngobrolin orang ya Tahu-tahu ada yang ketuk pintu Assalamualaikum Waalaikumsalam Kita langsung ubah obrolan kita Kita ngobrolin yang lain Soalnya ini orang yang datang Itu yang kita ribahin Atau kita tidak ingin orang lain tahu Apa yang sedang kita omongkan Maka disini beriman dengan nama Allah Allah Maha Mendengar Membuat kita tidak mudah mengucapkan Ucapan kecuali setelah kita berfikir Maka ingat dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda Ada orang itu yang berucap Yang ngomong Dengan ucapan yang dia tidak Yang dia sepilihkan Dia tidak Dia remehkan Dampak dari apa yang dia ucapkan Ternyata dengan ucapan itu Dia masuk ke neraka jahannam selama 70 tahun Karena Allah dengar yang kau ucapkan Sehingga orang yang berfikir Orang yang berdoa Disini Rasulullah SAW pernah melihat Pada sahabatnya Mereka berdoa Dengan suara yang keras Dalam satu perjalanan Ketika kita naik ke atas Para sahabat bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar Dan suara yang keras Maka Nabi SAW mengatakan Ayuhan nas irba'u ala anfusikum Wahai manusia Kata Nabi SAW Kalian kasihilah diri kalian Kasihilah diri kalian Fa innakum la tad'una asam wala gaiba Yang kalian seru itu Bukan that Yang tuli maupun gaib Jauh Enggak Walakin tad'una sami'an basiran qariban Kalian itu berdoa kepada zat Yang maha mendengar Yang maha melihat Dan dia itu dekat Sehingga seorang ketika berdoa Tidak perlu dia jerat jerit Tidak perlu Karena Subhanallah Kalau kita bicara mic Kadangkala ketika micnya itu Nggak enak Kayak tadilah Tadi anak cerama Dikatakan putus-putus Nggak Nggak kedengar Karena koneksinya mungkin kurang bagus ya Karena micnya mungkin yang kurang bagus Sehingga yang disana tidak bisa mendengar Dan itulah pendengaran manusia Terbatas Ketika ada sesuatu yang menghalangi Dia tidak bisa dengar Ketika suara itu kecil Dia tidak bisa dengar Ketika telinga dia sakit Dia tidak bisa dengar Walillah ilmathul a'la Tapi Allah yang tidak ada yang menyerupai dia Dia maha mendengar segala sesuatu Sekali lagi ini membuat seorang hamba Dia takut kepada Allah SWT Dan kita harus yakin bahawasanya Allah mendengar Di surat Tauhah ayat 7 Allah mengatakan Wa in tajhar bil qawul Fa innahu ya'lamu sirrah wa akhwa Kalau engkau Ngomong Berbicara dengan ucapan yang keras Maka ketahilah bahawasanya Dia itu mengetahui yang tersembunyi Dan yang disembunyikan Maka Kita perlu menggunakan Kita tahu itu Empat tingkatan Menghafal asma'ullah husna Yang pertama Coba sebutkan tuh Empat tingkatan Kita menghafal asma'ul husna Yang bisa menghafal 99 nama akan masuk surga Fawli Mana yang masih ingat? Yang pertama Menghitung dan menghafalnya Yang kedua Menghafal dan memahami artinya Memahami artinya Yang ketiga Kita berdoa dengan nama-nama tersebut Yang keempat Kita beribadah dengan nama-nama tersebut Contoh beribadah dengan nama-nama Nama asami apa? Berdoa Misalnya ya Allah ya Sami Ya itu berdoa Enggak Beribadah dengan nama asami Bahwa setiap apa yang kita Melakukan Kita selalu mengingat bahwa Allah Mendengar apa yang Apa yang kita ucapkan Ya Barakallah Beribadah dengan nama Allah asami Salah satu contohnya Kita mau ngomong itu mikir Allah ini denger nih Allah rida enggak? Kemudian Setelah kita punya masalah Kita beribadah Udah lah Kita minta sama Allah nih Allah denger tuh Ini artinya dia Dia Meyakini Dan menjadikan nama Allah asami Mendampingi dia dalam kehidupan itu Makanya Nabi Ibrahim Ketika selesai membangun Ka'bah Bersama Ismail Nih dia selesai Membangun Ka'bah Dia mengatakan Rabbana Taqabbal minna Ya Allah terima dari kami Ya Allah Innaka antas samirun alim Engkau maha Mendengar dan maha mengetahui Nabi Zakaria Ketika minta anak Dia mengatakan Qala rabbi habli min ladunka Dhurriyatan tayyibah Ya Allah Karuniakan bagi aku dari sisimu Anak keturunan yang baik Inneka samirun doa Engkau maha Mendengar doa Maka dengan cara seperti ini Kita berdoa dengan nama asami Dan kita beribadah dengan nama asami Walaupun suaranya Tidak keras Kita duduk berzikir Di tengah malam yang gelap gulita Tidak ada yang mendengar suara kita Tapi Allah mendengar suara kita Bahkan Detak jantung kita Orang kalau mau dengar detak jantung orang Itu kan harus Telinganya ditaruh tuh Di dadanya Dilihat Ada detak jantung Tapi Allah Dari fauq Yang selanjutnya Yaitu Nama Allah Al-Basir Allah itu Maha melihat Kalau Nama asami Itu Lebih kurang 50 kali Kalau Nama al-Basir Itu kira-kira 40 kali Allah sebutkan Di dalam Al-Quran Al-Karim Di antaranya yang tadi Sudah kita baca Di surat Ashura Ayat 11 Allah mengatakan Laisa kamithlihi shayi Wahuasami'ul basir Kata Allah Tidak ada sesuatu pun Yang menyerupai dia Dan dia itu Maha mendengar Dan maha melihat Di surat Al-Baqarah Ayat 265 Allah mengatakan Wallahu bima ta'amaluna basir Sesungguhnya Allah Maha melihat Apa yang kalian kerjakan Dan masih banyak Ayat-ayat yang lain Menyebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Maha melihat Bagaimana kita beribadah Dengan nama Allah Bahwasanya Allah Maha melihat Allah Di antara yang perlu Kita yakini Adalah menetapkan Kalau Allah Memiliki penglihatan Dan melihat kita Di dalam surat At-Tur Allah mengatakan Engkau bersabarlah Dalam menunggu Ketetapan Rabb Dalam menunggu Keputusan Allah Kamu berada Dalam perlihatan kami Dan ketika Nabi SAW Menjelaskan Tentang Dajjal Bahwa Dajjal itu Akwar Dia punya mata Dia punya mata Tapi matanya Itu cacat Istilahnya Picek ya Enggak tahu bahasa apa Picek Tapi Kayak gitu tuh Allah gak kayak gitu Allah memiliki mata Dan Allah melihat Dan kita menetapkan hal itu Dan Allah mengetahui Segala sesuatu ya Sampai ada Ada doa Ada seorang penyair ini Sheikh Abdirazak Menukil Ucapan seorang penyair ya Yang Dalam bahasa Arabnya Dikatakan Tunggu sebentar Ya man yara Madda al-ba'ud Jana'ahuh Fi zulma tillaynil Bahimil Al-yali Wa yara manata Uruqiha Fi nahriha Wal-mukhafi Tilka al-idham Nuhali Umnun Alayya Bitawbat Tamhu biha Maka Na minni Fi zamanil Awali Disini kita lihat Seorang penyair ini Ketika yakin Allah maha melihat Maka dia menggunakan Sifat Allah Dan namanya itu Untuk meminta Dia memulai dengan mengatakan Wahai zat yang melihat Kerumunan nyamuk Dan sayapnya Di riwayat lain Bukan kerumunan nyamuk Tapi madda Yaitu ketika Nyamuk itu Meng Meng Bentangkan sayapnya Fi zulm pada malam hari Yang amat gelap kulit Dan dia melihat Urat-urat Di lehernya Urat-urat di lehernya Tempat jalannya darah Ketika dia Nyedot darah Nyamuknya Kita lihat Kemudian lewat Di urat-uratnya Masuk Entah ke perutnya Kemudian Allah itu melihat Sumsum tulang Jadi Sumsum yang ada Di tulang nyamuk Itu Allah tembus Dapat melihat Kesana Padahal tulang itu Saat Kecil sekali Ini setelah Kita menyebutkan Kita Mem Ya Memaparkan kepada Allah Tentang kebesaran Allah Baru minta sama Allah Mengatakan Umnun alaiya Allah Karuniakan Anugerahkan Kepadaku Taubat Yang dengannya Engkau hapuskan Apa Dari dosa-dosa Dan noda-noda Yang telah Terjadi pada masa yang berlaruh Ini beriman Dengan nama Allah Al-Basir Maka kita beribadah Dengan itu Dan memohon Dengan nama itu Diantaranya kita beriman Dengan nama Allah Jalla jalaluh Bahwasannya Allah Melihat segala sesuatu Yang kita lakukan Yang dilakukan Anak kita Disini orang tua Menanamkan kepada Anak-anaknya Mengatakan Nak Aba memang Gak ngeliat Nak ya Umi gak ngeliat Engkau nak Tapi Allah Melihat Nak Dimanapun Engkau berada Engkau sedang Ngapain Allah melihat Engkau sedang Di kamar Kau tutup pintu Kau mungkin Jalan-jalan Amal sohibmu Aba gak bisa 24 jam Melihat engkau Ngawasin dirimu Tapi Allah Melihat Engkau Maka Keimanan Dengan nama Allah Ini Adalah Salah satu Cemeti Yang membuat Orang itu Jadi takut Untuk berbuat dosa Maka perlu Dipupuk Keimanan Dengan nama Allah Al-Basir Baca itu Ayat-ayat Tentang Nama-nama Allah Al-Basir Bagaimana Allah Menjadikan itu Sebagai Peringatan Buat Orang-orang Agar tidak Sembarangan Beramal Di surat At-Tagabun Ayat 2 Coba dibaca Nah Surat At-Tagabun Ayat 2 Assalamualaikum Yang mau Yang mau kafir Faddal Yang mau Mu'min Faddal Dan Allah Tahu Itu dengan Apa yang dilakukan Oleh hamba-hambanya Kemudian Allah Di surat Al-Fusilat Ketika Allah Menceritakan Orang-orang Yang banyak Melakukan Perbuatan Perbuatan Nista Yang mereka Berfikir Allah Tidak melihat Mereka Allah Mengatakan Kepada mereka Di surat Ayat 40 Kalian mau Beramalah Terserah Kalian Kalian mau Ngapain Terserah Kalian Kalian tahu Allah itu Maha melihat Dengan apa yang Kalian lakukan Artinya Allah Mengancam Mereka Dengan nama Al-Basir ini Karena orang Mau tidak mau Ketika tahu Dia sedang Diawasin Sedang Dilihat Ada Mata Yang memandang Dia Dia insyaallah Akan berhenti Melakukan sesuatu Teknista Contohnya CCTV Yang ada Berapa banyak Orang Setelah Adanya CCTV Maling itu Tidak jadi Nyuri Tapi ketika Dia belum tahu Ada CCTV Maka kita Lihat Banyak Terekam oleh CCTV Orang-orang Yang mencuri Mencuri motor Terekam oleh CCTV Lalu dia Ketangkep Dibawa Di sidang Dia mengatakan Enggak Aku gak mencuri Kau mencuri Enggak Gak mencuri Mana buktinya Kalau aku mencuri Lalu dia Disetelkan Di sebuah layar Video Ada seorang Yang datang Tolak-toleh Kiri-kanan Terus dia Pakai kunci T Dia masukin Dia masih Tolak-toleh Kiri-kanan Dia gak tahu Kalau di atas Ada yang ngawasin Dia Coba Akhirnya Dia mengatakan Ya itu aku Dia tidak bisa Mengingkari Dalam hatinya Dia mengatakan Ya Allah Ternyata ada CCTV Ya udah Mau gimana lagi Udah takdirnya Katanya Ketangkap Umpamanya dia mengatakan Tapi ketika Dia mau taruh Konci T Kemudian dia Noleh ke CCTV Gak jadi dia Kenapa? Ketahuan dia Ketangkap dia Maka beriman Dengan nama Allah Al-Basir Itu membuat Orang jadi Kalau Sami itu Masalah ucapan Kalau Basir ini Berkaitan dengan Perbuatan Dan tindakan Maka Perlu Ditanamkan Beriman dengan Al-Basir Sheikh Abdul Razak Menceritakan Tentang Orang itu Yang diajak Ama Diajak Berzina Oleh seorang Lelaki Di balik Kampungnya Di malam hari Ketika Langit berhias Bintang-bintang Yang indah Kata Lelakinya Ini Ayo nih Kita mulai Nih Kata dia Nggak ada yang melihat Kita kecuali Bintang-bintang Tidak ada yang melihat Kita kecuali Bintang-bintang Apa Kata Orang ini Kata wanita ini Mengatakan Mana yang menciptakan Bintang-bintang itu Kalau Kau katakan Tidak ada yang Melihat Kecuali Bintang-bintang Mana yang Menciptakan Bintang-bintang Maka para jamaah Beribadah Dengan nama Allah Al-Basir Selain kita Hidup menjadi tenang Kalau ada orang Yang mencuri Ada orang Yang melakukan Tindakan kriminal Terhadap kita Jadi berkaitan Dengan nama Al-Basir Dimana Seorang ketika Menanamkan Kepada dirinya Bahwa segala Yang dia Lakukan Dilihat oleh Allah Membuat kita Jadi tenang Kalau ada yang Menyakiti Kalau ada orang Yang tidak ketemu Modelnya Kejadian apa Di Jakarta Tau-tau Ada jenazah Ada bangkai Yang dibuang Ada wanita Dibuang Di sungai Tanpa kepala Mungkin orang itu Merasa Tidak akan ketahuan Kita beriman Allah Al-Basir Allah melihat Tinggal tunggu Waktu Allah melihat Dan tinggal Tunggu Waktu Selesai Nama yang ketiga Al-Basir Dan nama Yang kedua Nama yang ketiga Adalah Al-Alim Yang akan kita Kaji pada Kesempatan kali ini Subhanallah Berkaitan Nama Al-Alim Ini Allah Subhanahu wa ta' Lebih Banyak Lagi Mengenalkan Dirinya Dengan nama Al-Alim Di dalam Al-Quranul Karim Kalau As-Sami Kurang lebih 50 Al-Basir 40 Kalau Al-Alim Ini disebutkan Lebih dari 150 Kali Di dalam Al-Quranul Karim Jadi Hampir Ya mungkin Di setiap Halaman Dalam Al-Quranul Karim Kita akan Mendapatkan Allah menyebutkan Tentang Dirinya Bahwa Dia Adalah Al-Alim Di surat Ar-Rum Ayat 54 Kalau kita Membuka Al-Quran Yang digital Lalu Kita tulis Al-Alim Maka Kita akan Lihat Ayat Pertama Disebutkan Al-Alim Adalah Al-Baqarah Di surat Al-Baqarah Ayat 29 Coba Dibaca Al-Baqarah 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 Ketika Allah Menciptakan Bumi Ini Ketika Allah Sudah 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 Terjadi Allah Tahu Dengan Makan Sesuatu Yang sudah Berlaku Allah Tahu Dengan Apa Yang Bakal Terjadi Bagaimana Proses Kejadian Nanti Dan Dan Kalau Sudah Terjadi Nanti Akhir Cerita Dari Apa Yang sudah Allah Ciptakan Itu Bagaimana Allah Tahu Semua Itu Manusia Punya Ilmu Naam Tapi Ingat Ilmu Manusia Sangat Sangat Sedikit Sekali Allah Mengatakan Wama Utitum Minal Ilmi Illa Qalila Ada Pun Ilmu Yang Ada Pada Didikan Itu Qalil Jiddan Permisalan Ilmu Allah Dengan Ilmu Segma Makhluk Allah S.W.T Itu Seperti Air Laut Kalau Burung Yang Minum Di Lautan Tuh Yang Ada Di Paruh Burung Itulah Ilmu Manusia Sedangkan Lautan Itulah Ilmu Allah Jalla Jalala Di Surat Al-An'am Allah Menyebutkan Tentang Keluasan Ilmunya Ayat 80 Wasi'a Rabbi Kulla Shai'in Ilma Afala Tatadhakkar Pengetahuan Rabku Ilmu Rabku Itu Meliputi Segala Sesuatu Tubuh Kita Ini Kita Lihat Dokter Kalau Mau Lihat Mau Lihat Paru Paru Itu Ada Ngerongsen Ada Nanti Yang Sekarang Lebih Canggih Lagi Yang Pakai City Scan Ada Yang Canggih Lagi Namanya Burungkus Kopi Apa Apa itulah Yang alat Yang dimasukkan Karena Manusia Nggak 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 Bisa Melihat Kedalam Itu Tadi Kita Katakan Mendengar Melihat Dan Alim Ini Berkaitan Sekali Allah Melihat Dan Dengan Itu Allah Mengetahui Kita lanjutkan Bahwasannya Allah Subhanallah Tadi Kita Bicara Dokter Mereka Kalau ingin Tahu Isi Perut Manusia Dia harus Pakai Alat Macem-macem Supaya Tahu Dan Itu Tidak Detail Kadangkala Harus Dioperasi Dibuka Lakin Allah Subhanallah Ilmunya Meliputi Segala Sesuatu Segala Sesuatu Dimanapun Tempatnya Allah Itu Tahu Dengan Jumlah Butiran Pasir Orang Sekarang Bangun Rumah Bangun Rumah Coba Tanya Jumlah Pasir Yang Kau Pakai Buat Bangun Rumah 20 Truck Dikatakan 20 Truk Oke Jumlahnya Berapa Kata Dia Siapa Yang Tahu Dengan Jumlahnya Pasir Siapa Yang Menghitung Pasir Tidak Ada Yang Tahu Tapi Allah Tahu Dengan Jumlah Pasir Kita Bicara Daun Daunan Allah Kalau Bicara Ilmu Allah Allah Itu Tahu Dengan Jumlah Daun Daunan Yang Ada Di Muka Bumi Jama'ah Tumbuhkan Di Hati Kita Beriman Atau Keimanan Akan Besarnya Ilmu Allah Subhanallah Anak Kemarin Naik Mobil Pas Lagi Ujian Ada Orang Yang Sedang Kerja Ada Orang Yang Lagi Mau Jualan Ada Orang Yang Sedang Berteduh Di Bawah Atap Toko Kemudian Ana Lihat Sungai Ada Orang Yang Lagi Mancing Anak Subhanallah Itu Allah Tahu Dengan Semuanya Itu Orang Yang Lagi Mancing Allah Tahu Sejak Jam Berapa Dia Duduk Jam Berapa Dia Akan Dapat Ikan Atau Dia Tidak Akan Dapat Ikan Kemudian Ikan Apa Yang Akan Makan Di Kail Dia Kemudian Tertangkap Kemudian Ikan Itu Akan Lepas Atau Tidak Kemudian Ketika Ikan Itu Tertangkap Ikan Itu Akan Dimasak Menjadi Apa Dan Siapa Yang Akan Memakannya Nanti Tulang Tulang Itu Akan Dibuang Kemana Oh Nanti Akan Dimakan Oleh Semut Berapa Ekor Semut Yang Akan Memakannya Sisa Dari Tulang Itu Nanti Kemana Apabila Semut Sudah Memakan Subhanallah Oh Allah Itu Maha Mengetahui Subhanallah Allah Sebutkan Berulang Kali Dalam Al-Quran Karim Bahasanya Wasi'akulla Syai'in Ilma Ilmunya Meliputi Segala Sesuatu Allah Ya'lamu Matusiruna Wama Tualinun Dan Allah Mengetahui Apa yang Kamu Rahasiakan Dan Apa yang Kamu Lahirkan Allah Allamul Ghuyub Ini Berkaitan Dengan Ilmu Orang Ketika Menikah Kadangkala Dia Merasa Putus Asa Capek Sama Istrinya Capek Sama Bininya Allah Mengatakan Kepada Para Lelaki Wa Ashiruhun Nabil Ma'ruf Pergaulilah Istri-istri Kalian Dengan Cara Yang Ma'ruf Fa In Karih Tumuhun Kalau Kalian Benci Sama Istri-istri Kalian Apakah Allah Suruh Ceraikan Istrinya Dalam Kondisi Suami Gak Suka Sama Istrinya Udah Anak Anak Udah Bosen Udah Capek Berulang Kali Apakah Allah Suruh Ceraikan Enggak Allah Katakan Wa'asa Antak Rahu Syai'an Waj'al Allah Fih Khairan Kasir Kalian Sabar Bisa Jadi Yang Kalian Benci Itu Ternyata Disitu Ada Kebaikan Yang Banyak Yang Allah Bikin Disana Maka Kau Harus Sabar Manusia Tidak Tahu Maka Malaikat Malaikat Allah Ketika Allah Hendak Menciptakan Adam Terjadi Dialog Antara Allah Dengan Malaikat Allah Memberitahu Ini Ja'ilun Fil Ardi Khalifah Aku Akan Menciptakan Seorang Khalifah Di Muka Bumi Apa Kata Malaikat Dengan Ilmunya Yang Terbatas Mereka Mengatakan Ya Allah Apakah Engkau Akan Menciptakan Kata Malaikat Kau Akan Ciptakan Di Muka Bumi Itu Seorang Khalifah Makhluk Yang Akan Merusak Di Dalam Yang Akan Mengucur Kendarah Disananya Menumpah Kendarah Di Muka Bumi Ini Ilmu Yang Terbatas Karena Orang Hanya Melihat Oh Kayaknya Ini Orang Gak Bener Kita Kadang Lihat Orang Kayaknya Gak Mungkin Dapat Hidayah Bisa Jadi Dia Dapat Hidayah Maka Malaikat Ketika Nabi Adam Dikasih Ilmu Sama Allah Malaikat Disuruh Sujud Dan Malaikat Pada Sujud Kepada Nabi Adam Karena Malaikat Beriman Pasti Dalam Ciptaan Allah Ada Hikmah Allah Tahu Ketika Nabi Adam Dikasih Tahu Nama Nama Benda Lalu Malaikat Ditanya Ambi Uni Bi Asma'i Haula Inkuntum Sadiqin Kasih Tahu Aku Nama Nama Benda Benda Itu Allah Ingin Menunjukkan Ilmu Malaikat Terbatas Lalu Malaikat Tidak Ada Yang Bisa Tahu Ya Allah Kami Tidak Punya Ilmu Kecuali Yang Kau Ajarkan Kepada Kami Kami Tahu Ketika Adam Tahu Disini Malaikat Mengatakan Allah Allah Tuh Tahu Dengan Yang Ghaib Ketika Allah Perintahkan Manusia Untuk Berjihad Allah Syariahkan Berjihad Coba Dibaca Firman Allah Ini Berkaitan Dengan Ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Surah Al-Baqarah Nah Di Surah Al-Baqarah Ayat 216 Subhanallah Nih Sesuatu Yang Kita Benci Karena Kita Memang Ilmu Kita Terbatas Kita Benci Sesuatu Kita Tidak Suka Dengan Suatu Peristiwa Kejadian Padahal Disitu Ada Kebaikan Yang Banyak Kenapa Kita Membenci Karena Kita Tidak Punya Ilmunya Oleh Karena Itu Serahkan Ilmunya Kepada Allah Udahlah Allah Tahu Kenapa Ini Terjadi Allah Tahu Pasti Ada Hikmah Maka Apapun Kebencian Kita Terhadap Satu Peristiwa Coba Kita Husnudhan Sama Allah Karena Allah Menutup Ayat Ini Dengan Mengatakan Wallahu Ya'lamu Antum La'ta'lamu Allah Tahu Kalian Tahu 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 Orang Tidak Sok Dalam Kehidupan Dunia Ini Orang Ini Kita Bikin Aturan Aturan Yang Dibuat Oleh Manusia Selalu Berubah Kenapa Karena Mereka Menentukan Dengan Ilmu Mereka Yang Terbatas Allah Dikasih Aturan Yang Baku Yang Enak Kita Bicara Perjalanan Negeri Kita Sistem Pemerintahan Di Negeri Kita Pada Zaman Pak Harto Pak Harto Bisa Berkuasa Selama 32 Tahun Gak Diganti Beliau Oh Kata Mereka Oh Berarti Harus Dibatasi Berapa Dua Kali Masa Jabatan Kenapa Karena Ilmu Mereka Terbatas Mereka Bikin Sesuai Dengan Ilmu Mereka Pada Waktu Itu Ternyata Dirubah Sama Mereka Kemudian Hukum Hukum Yang Terjadi Di Negeri Kita Mengalami Revisi Perubahan Ini Macem-macem Tambahan Pengurangan Penghapusan Kenapa Karena Ilmu Manusia Terbatas Maka Allah Ketika Menurunkan Al-Quran Karim Allah Turunkan Dengan Ilmu Allah 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 Itu Alim Kau Gak Usah Repot Manusia Seharusnya Gak Repot Karena Allah Sudah Menurunkan Al-Quran Disitu Ada Aturan Aturan Penjelasan Penjelasan Maka Indonesia Sempat Ribut Ketika Masalah Undang-Undang Purnografi Undang-Undang Purno Aksi Undang-Undang Yang Mereka Bikin Menurut Mereka Ya Barak Allah Itu Mungkin Yang Bisa Kita Kaji Pada Kesempatan Kali Ini Waktunya Kita Gunakan Untuk Tanya Jawab Tengah 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 Al-Basir, lalu Al-Sami' dan Al-Alim, apakah ada penjelasan kenapa Al-Sami' ini yang satu dipasangkan dengan Al-Alim, yang satu lagi dengan Al-Basir? Barakallah fiqh, subhanallah ya, berkaitan dengan dua nama ini, Al-Sami' Al-Basir ya, Al-Sami' digabungkan dengan Al-Basir, Al-Sami' digabungkan dengan Al-Alim Memang nama-nama Allah, itu ketika berdiri sendiri, dan ketika ada penggabungan, itu memiliki makna yang lebih mendalam lagi Ketika Allah mengatakan, Sami'un Al-Alim, ini biasanya berkaitan dengan ucapan, dengan doa Karena orang ini berdoa, minta, maka ketika orang berdoa itu, maka harapan doanya didengar Dan Allah tahu dengan apa yang inginkan hambanya Ketika berkaitan dengan Al-Sami' Al-Alim tadi, Al-Sami'ul-Basir Allah ingin menjelaskan kepada hambanya, kalau orang itu sedang berbuat, dia berucap atau beramal Sehingga ucapan dia itu didengar, dan yang dia kerjakan itu Allah lihat Jadi ucapan dia didengar, dan ucapan dia itu didengar, dan amalan dia itu Allah melihatnya Sehingga ketika digabungkan dua ayat ini, akan menjadikan hamba semakin takut Takut dalam berucap, dan takut dalam bertindak Ketika Sami' Al-Alim, maha mendengar digabungkan dengan Al-Alim Biasanya kepada orang-orang yang sedang meminta, memohon Maksudnya, ketika seperti doanya Nabi Ibrahim Ketika dia mengatakan, Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul-Alim Tidak mengatakan, innaka antas sami'ul-Basir Dia mengatakan, innaka antas sami'ul-Alim Ya Allah, kau yang maha, kau maha Maha mendengar, dan kau maha tahu Kita ini ikhlas apa enggak dalam amalan ini Kalau ada kekurangan dalam amalan ini Kau tahu dengan semua kondisi kita Kau tahu dengan kelemahan kita, Ya Allah Maka kita memohon Kiranya seperti itu Hadha wallahu alam bisa'ab Silahkan yang beristirahat Kalau yang belum ada dulu, yang mana dulu? Belum ada saat ini Oke ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullah Ustaz, belakangan ini Beredar protes tentang Ya Juj, Ma Juj, apa-apa itu Bisa tolong kita dijelaskan Siapa itu sebenarnya Oh Nah Siapa Ya Juj, Ma Juj Iya, berkaitan dengan Ya Juj, Ma Juj Allah Menyebutkan ceritanya di dalam Al-Quranul Karim Jadi Jadi Dibaca nanti Di akhir surah Al-Kahfi Ketika Allah menceritakan tentang Dhul Qarnain Dhul Qarnain itu Sampai Ke satu tempat Bertemu dengan orang-orang di sana Masyarakat negeri itu Mengadu kepada Dhul Qarnain Bahwasannya Ada Ya Juj, Ma Juj Ada sekelompok manusia Yang kerjanya merusak Jumlah mereka banyak Mereka merusak Semua dia makan Sama mereka Semua diambil Sama mereka Lalu Terjadi Negosasi antara Dhul Qarnain Sama orang-orang di kampung sana Yang dekat dengan Ya Juj, Ma Juj Di daerah timur ya Disebutkan ya Tunggu Anda Biar Tidak salah Allah sebutkan Di surah Al-Kahfi Nah Ketika Dhul Qarnain Sampai ke arah timur Kemudian dia melanjutkan Perjalanan Dan dia Sampai di Antara dua Dua Apa istilahnya Ada dua gunung Di sana Yang di tempat Ya Juj, Ma Juj Situ Yang nanti dibikin Akhirnya dibikin Pager Yang menutup Dua gunung ini Dikasih timah Dikasih tembaga Dikasih besi Kemudian dibakar Menjadi tameng Yang Benteng Yang menghalangi Ya Juj, Ma Juj Untuk bisa ke kampung Orang-orang itu Itulah Ya Juj, Ma Juj Dan Rasul S.A.W. mengatakan Dan Allah sebutkan Di surah Al-Kahfi ini Ketika Dulkarnian Mengatakan Atuni Zubar Al-Hadid Berikan kepada Kekumpulan Besi-besi itu Kemudian dibakar Kemudian Benteng itu Terjadi Dan dikasih Kitra Dikatakan Besi yang meleleh Atau Timah yang meleleh Atau itu bisa menjadi Seperti Aspal Menjadi penutup Benteng Benteng antara Umat manusia Dan Ya Juj Mereka dari manusia juga Ya Juj Mereka dari manusia juga Kemudian Allah mengatakan Itu Ya Juj Tidak akan bisa Untuk menaiki Tembok itu Gunung yang tinggi Mereka tidak bisa Menaiki Dan pagar yang dibikin Atau benteng yang dibikin Mereka tidak bisa Menaiki Kata Allah Naik mereka tidak bisa Mereka juga Tidak bisa Melobanginya Karena kita tahu Ada orang bisa bikin Terowongan dari bawah gunung Besi juga mereka bisa Bikin lubangnya Untuk mereka Bisa menyeberang Kepada umat manusia Kata Dhul Qoran Ketika menyelesaikan tugasnya Dia mengatakan Ini adalah Rahmat dari Rabku Tapi kalau datang Janji dari Tuhan Sebelum kiamat Allah akan hancurkan itu Dan Janji Tuhan Kau adalah benar Dan Ya Juj Tiap hari itu Nabi AS Mengatakan Bahwa mereka Tiap hari itu Melobangin Dilobangin Mereka berusaha Untuk melobangin Ketika sudah Hampir gelap Mereka Istirahat Udah Kita lanjutkan besok Udah Kelihatan nih Kita lanjutkan besok Mereka tidak mengatakan Insya Allah Besok paginya Ternyata Kembali Seperti kemarin Mereka Lobangin lagi Sampai Hampir Malam Lalu mereka Kembali Kesokan harinya Ternyata Hasil kerja mereka Nihil Hilang kembali Nanti sebelum kiamat Mereka akan bisa Melobangin Rasulullah SAW Pernah mengatakan Celaka buat orang-orang Arab Dari kejahatan Dari keburukan Yang telah mendekat Dibuka dari Dilobangi Itu bisa seperti ini Nabi SAW menyebutkan Udah terlobang itu Jadi mereka terus berusaha Nanti sebelum kiamat Mereka akan terbuka Lalu Terjadi khilaf Di antara para ulama Apakah Ya'juj Ya'juj Itu sudah selesai Mereka sudah datang Merusak Ada yang mengatakan Mereka adalah Tatar Mereka ada yang datang Orang-orang Mawli Yang pernah Menyerang umat Islam Yang pernah menjatuhkan Khilafah Abbasiyah Pada waktu itu Di Baghdad Atau mereka Belum keluar Ini masih Terjadi khilaf Di antara mereka Tapi yang jelas Kayaknya belum keluar Nanti Mereka akan datang Nantinya Bagaimana sekarang Dengan adanya satelit Adanya ini Macem-macem Allah Allah itu bisa Menyumunyikan Apa yang manusia Tidak bisa melihatnya Kalau Allah berkandap Karena Allah Ala kulli syai'in qadir Hada wallahu alam as-sohab Nah Kayaknya seperti itu Silahkan adilet Adilet itu silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Ini ada titipan Ya ini ada titipan Pertanyaan Tentang masalah Hukum tasbik Apakah tasbik Hanya berlaku Untuk yang akan Solat di masjid Saja Atau Untuk yang Solat di rumah Juga Seandainya Tanpa sengaja Kita bertasbik Apakah harus Mengulang huduk kita Nah Tasbik maksudnya Iya Tunggu Anda mau Tanya lagi Yang diadilet Iya Yang maksud Tasbik adalah Ini titipan Pertanyaan Ya ini Kalau titipan Biasanya Tasbik Wallahu alam Nabi s.a.w. melarang Tasbik Tasbik itu Yang Anda fahami adalah Apa nih Sismu Syabba kabayina ashabi'ihi Ini artinya Ini tasbik Jadi di masjid Kadang duduk Sambil Seperti ini Ya Dia Itu ada larangan Padahal menyebutkan Larangan itu Disebabkan Biasanya orang yang Melakukan hal itu Sedang Sedang lanya Dia sedang Menghayal Mungkinnya Ketika dalam kajian Umbamanya Seharusnya Dia serius Tapi kalau Dia melakukan itu Ya ada pertanda Kayaknya dia tidak serius Maka larangan itu Kalau tadi dikatakan Membatalkan wudhu Wallahu alam Anak Anak baru tahu Tidak membatalkan wudhu Itu bukan termasuk Pembatal Wudhu Tasbik Kalau ini maksud Tasbik itu Yang seperti ini Tapi Wallahu alam Kalau mungkin ada Ada makna lain Yang ditanyakan Nanti perlu disampaikan Ke anak Karena Memahami soal itu Penting sekali Supaya tidak salah jawab Hada wallahu alam Silahkan FB Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah Allah mendengarkan dan mengabulkan Apa yang kita ucapkan Atau Mengabulkan Apa yang kita maksudkan Mungkin itu Tidak Ya Marka lufika Ini berkaitan dengan Seorang yang berdoa Dalam doanya Dia meminta A Tapi yang terucap Tilisannya adalah B Mana yang dikabulkan Allah SWT Parlamak menjelaskan Tentang Orang yang Niat sholat Kadang-kadang dia mengucapkan Salatnya Duhur Padahal dalam hatinya Dia mau sholat asar Memang Tanya sholat asar Yang menjadi Standar adalah Yang dalam hati Itu kalau urusan niat Ada pun urusan doa Rasulullah SAW Mengatakan Allah itu tidak mengabulkan doa Dari hati Yang lalai Dan lengah Jadi kalau ada orang berdoa Dalam kondisi lengah Maka Allah tidak akan mengabulkan doanya Terus bagaimana dengan orang dia Yang ucapannya beda dengan isi hatinya Mana yang dikabulkan Wallahu'alam Namun kalau kita memahami Rasulullah SAW itu Melarang Orang ngantuk sholat Orang ngantuk di larang sholat Karena takut Dia itu niat berdoa Untuk kebaikan dirinya Tapi gara-gara ngantuk Akhirnya yang keluar dari lisannya Itu doa keburukan buat dirinya Dan ketika itu ada yang mengaminkan nantinya Itu berbahaya untuk dirinya Maka Wallahu'alam Kalau dilihat dari hadis yang Nabi SAW Melarang orang sholat Dalam kondisi ngantuk Ya suruh istirahat Kalau ngantuk Agar yang dia ucapkan itu Tidak salah dalam sholatnya Dalam doanya Tidak dia meminta Kebaikan Yang keluar keburukan buat dirinya Maka itu berbahaya Jadi Nabi Menyuruh untuk istirahat Untuk duduk Untuk tidak berdoa dia Ya udah tidur dulu lah Nanti ketika kau Udah seger Udah fresh Kembali Kau berdoa Berarti bisa jadi Yang dikabulkan itu Yang diucapkan oleh Lisannya Bisa jadi Berdasarkan hadis Yang tadi anda sampaikan Hadha wallahu'alam Bissolat Apakah kita Dan keluarga kita Yang lain Akan memberi syafaat Kalau di akhirat Seandainya Salah satu Keluarga kita Ada di surga Dan ada yang di neraka Berkaitan dengan Syafaat Nanti pada hari kiamat Di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Menafikan syafaat Di beberapa tempat Wala tanfa'um syafaatul syafi'in Tidak berguna syafaat Orang yang memberikan syafaat Buat mereka Tapi Ada Syafaat yang diterima Kalau kita baca Di surat Al-Baqarah Di ayat kursi Siapa yang bisa Memberikan syafaat Di sisi Allah Kecuali dengan izin Allah Dan orang-orang Tidak akan bisa Memberikan syafaat Kecuali Buat orang yang Allah rizuin Jadi syafaat Pada hari kiamat Keluarga Bisakah memberikan syafaat Kepada keluarganya Bapak Kepada anaknya Kakak Kepada adiknya Bisa pada hari kiamat itu Tapi dengan catatan Dua syarat Riza Allah Dan izin darinya Allah merizain Orang yang hendak Diberikan syafaat Dan Allah memberikan Izin kepada orang itu Untuk memberikan syafaat Artinya Bahkan Teman pun Bisa memberikan syafaat Nanti pada hari kiamat Nanti pada hari kiamat Di kisah Sa'id bin Jubai Ketika menceritakan Nanti ada orang-orang Yang bertanya Kepada Ya Allah Mana teman-temanku dulu Yang biasa bersama aku Ternyata dia Dinerhakan Karena amal Kebajikannya Lebih dikit Daripada amal Keburukannya Lalu mereka Memberikan syafaat Dan kemudian Anak Yang mati Sebelum balik Itu akan memberikan syafaat Kepada orang tuanya Ketika anak-anak kecil Disuruh masuk surga Di pintu surga Mereka mengatakan Enggak Kata mereka Enggak Sampai orang tua kiamat Datang Tapi baru Memang susurkan Itu syafaat Anak buat orang tuanya Jadi Rasulullah SAW Menjelaskan Nanti Semua akan memberikan syafaat Orang-orang yang soleh Akan memberikan Para Para nabi Memberikan syafaat Para Malaikat Memberikan syafaat Kemudian Para waliullah Memberikan syafaat Orang-orang Saudjiqin Syuhada Akan memberikan syafaat Tapi catatannya dua tadi Syaratnya Yaitu izin dari Allah Dan rida Allah Untuk orang Yang diberikan syafaat Dan Allah tidak meridain Kecuali orang yang bertawih Kepada Allah Yang disikap ini begini Pertanyaannya Beredar di Australia Bahwa coklat itu Merk coklat terkenal Perwarnanya dari Bahan serangga kecil Apakah halal Untuk dikonsusi Terus yang kedua Apakah lebah Yang untuk dibuat Obat Cina Bisa dikonsusi Ustaz Masya Allah Iya Berkaitan dengan Serangga memang Kembali kepada Hukum serangga Terjadi khilaf Di antara Para ulama Yang ada hadisnya itu Adalah Apa namanya Belalang Belalang itu ada Hadisnya Bahwasannya itu Haram Ada sebagian Memasukkan ke sana juga Serangga-serangga yang lain Seperti di Indonesia itu Ada laron Apakah laron itu Halal dimakan Itu tidak dikhilaf Di antara para ulama Memang kalau Anda lihat Hukum asalnya itu Adalah Halal Sampai ada Dalil Yang mengharamkannya Jadi hukum asalnya itu Halal Sampai ada halil Yang mengharamkan hal itu Seperti Lebah Bukan lebah Yang Anda tahu itu Ada Semut Cina Iya Semut Cina itu Yang katanya Dimasukkan ke kapsul Tiga biji Kemudian dimakan Wallahualam Karena Anda pernah mengikuti Diskusi para ustad Di grup Ustaz-Ustaz Tentang Seperti lebah Dan semut Cina ini Memang Belum ada Anda belum dapat Dalil yang Yang kuat Untuk mengharamkan hal itu Hadis Wallahualam Mungkin bisa ditanyakan Kepada Ustaz yang lainnya Boleh nyambung ya Ustaz ya Boleh Tadi menyambungi Pertanyaan yang Gokeng megokel Ya Juj Wama Juj Tadi ada teman yang Mau nanya Apakah Mereka itu muslim Ustaz apa Enggak Mereka bukan muslim Mereka itu perusaha Enggak Mereka Dari Ya Juj Wama Juj Rasulullah S.A.W. menceritakan Bahwa mereka itu Penghuni neraka Nantinya Bahkan Ya Juj Wama Juj Itu nanti Ketika ada hari kiamat Mereka datang Nabi Isa A.S. Dan Imam Mahdi pada waktu itu Membawa umat Islam Untuk tidak melawan mereka Karena mereka tidak bisa Dilawan Dengan kekuatan Dengan kekuatan dan jumlah mereka Akhirnya mereka Bertahan di sebuah Di sebuah gunung Dan Ya Juj Wama Juj ini Merasa sudah menang Dan tidak ada yang bisa Mengalahkan mereka Mereka akhirnya Melempar panah mereka Ke langit Dilempar ke langit Sama mereka Lalu panah itu Balik dari langit Dengan darah Bayangkan Mereka mengatakan Kami sudah Menghabisi Penduduk bumi Mari kita Mengalahkan penduduk langit Dan ternyata Allah kasih ujian Panahnya itu Ada darahnya Ada warna merah Di panahnya Seakan-akan mereka Telah mengalahkan Penghuni langit Akhirnya Allah Berikan penyakit Kepada mereka Mati semuanya Mereka itu Lalu ketika mereka Mati semua Bangkai mereka itu Di mana-mana Di mana-mana Kota itu penuh Dengan bangkai-bangkai mereka Setelah itu Allah kirim Burung yang besar-besar ya Yang membawa Bangkai-bangkai mereka Membesarkan Dan binatang-binatang Itu jadi gemuk-gemuk ya Yang ada pada waktu itu Tanaman jadi subur Dengan bangkai mereka Jadi mereka bukan muslim Bila Hada wallah Wa'alamusaha Nah Satu pertanyaan lagi Terakhir Betul-betul Jadi memang Sifat-sifat itu Nabi sebutkan Sallallahu alaihi wasallam Bahwasannya sifatnya Mereka itu Wajah mereka itu Bulat Ya Sipit Betul Kalau itu disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Cuma Kita ini kan akhirnya Mencocokkan Dicocokin nih Oh Kayaknya cocok Kayaknya mereka nih Ya Enggak Soalnya kisah cerita mereka itu Yang disebutkan dalam hadith-hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam Mereka nanti Tidak akan masuk islam Kalau kita bicara orang-orang cina Sebagian masuk islam Bahkan islam di cina pun Islam di cina pun tersebar ya Dituruk juga seperti itu Wallahu alaihi wasallam Makanya dalam urusan Mencocokkan hadith ini Hadithnya sahih Tapi kalau Menurunkan hadith ini kepada Oh Kayaknya fulan nih Ketemu fulan Dilihat Kayaknya sesuai dengan kriteria Oh ini Ya'juj Umak juj Wallahu alaihi wasallam Tidak Kita tidak Ya ada ulama yang Yang mengatakan Kalau itu adalah orang-orang Mongoli Tadi yang anda sebutkan Bahwa mereka sudah selesai Ya'juj Umak juj Kayaknya belum selesai mereka Dan mereka belum Belum keluar Mereka akan keluar nanti Ustaz gimana Semua bumi ini Sudah bisa diperiksa Oleh satelit Yang sudah dilihat Semua gak ada Tuh gak Ada bagian-bagian bumi Yang masih misteri Ada bagian-bagian bumi Yang masih misteri Dan mereka tidak tahu Orang masih belum bisa Nyebrang tuh katanya Ke mana Ke Alaska Ke Kutub Utara Macam-macam Ada banyak Banyak Manusia itu kata Allah Wa ma'utitum minal ilmi Illa qalil Kalian tidak dikasih ilmu Kecuali sedikit Sekali Tulang rusuk Allah mengatakan Di sini para ulama menjelaskan Bahusanya Allah mengatakan Wahai umat manusia Bertakwalah kalian Kepada Rab kalian Yang telah menciptakan Kalian dari Satu jiwa Siapa satu jiwa ini Adam AS Dan Allah ciptakan Dari satu jiwa ini Pasangannya Siapa Hawa Maka dikatakan Adam itu Diciptakan dari tanah Dan Hawa Diciptakan dari Adam Itu jelas Itu jelas ayatnya Minha Zawjah Ada pun penjelasannya Itu dalam hadith Ketika Rasul S.A.W. Mengatakan Khuliqatil mar'amin Bila Perempuan itu Diciptakan dari tulang rusuk Itu hadith Nabi Dan sahih Hadith itu Jadi kalau yang ada Dalam Al-Quran Karim itu Adalah Hawa Diciptakan dari Adam Bukan dari tanah Tapi dari Adam Adam dari tanah Hawa dari Adam Dan anak Manusia Diciptakan dari Adam Dan Hawa Hadha Walaupun memang Ada sebenarnya lemak Mengatakan Manusia Diciptakan dari tulang rusuk Itu Maksudnya Bukan Tulang rusuk Beneran Maksudnya Itu Itu adalah Kiasan Bahasa manusia Perempuan itu Bengkok Jadi bukan Dia diciptakan dari tulang rusuk Sebenarnya Enggak Tapi itu Kiasan Kalau dia itu Adalah Bengkok Padahal Enggak Yang sahih Berdasarkan ayat itu Allah Menciptakan Hawa Dari Adam Hadha Wallahu Alamis Sohab Itu yang bisa Anda sampaikan Subhanakallah Mabihamdika Ashadu An la ilaha Illa Anta Astaghfir Kau Atubu Laik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu